Aku rela hadapi semua, ku buka hati seluas semudera Aku ikhlas, andai dunia tak lagi ramah pada kita Aku insan biasa Maafkanlah Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri disini Ini acara udah digembor-gemborin dari beberapa bulan yang lalu Pertama kali di Jagad Dangdut Indonesia Pertama kali sejarah banget ini Karena ada lagu Dangdut Indonesia Atau artis Dangdut Indonesia Kolaborasi sama artis K-pop Korea Oh, gebrakan yang wow banget sih Aku bilang dari Ibu Siwi, Harsiwi, dan Indusiar Bikin program ini Selain memajukan Dangdut, juga memperkenalkan Dangdut ke seluruh dunia Makin dikenal sama semua orang Ini lagu Dangdut ya Dan kali ini episode pertama udah tayang Dan artis pertama yang bakal kolaborasi sama artis K-pop dari Korea Ada Melili berkolaborasi dengan Hui Nyanyiin lagu insan biasa Aku penasaran ini Gimana orang Korea nyanyiin lagu insan biasa Dangdut, Dangdut, Dangdut Langsung aja kita tontonin Melili huwi insan biasa Ini lagu terakhir yang dimana kita akan berkolaborasi Oh, berarti sebelum ini ada nyanyi beberapa lagu ya Jadi ini tuh adalah lagu tentang situasi sepasang kekasih yang berada dalam hubungan krisis Lagu ini tuh sedih banget, kayak sakit Eh, ini gimana komunikasinya ya? Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Korea kan? Jadi, apa yang bisa berkolaborasi bersama Hoppa hari ini? Karena tidak semua orang bisa melakukan itu Jadi, sekali itu aku juga bisa memperkenalkan lagu Dangdut kepada orang Korea Siapa yang paham ini bahasa Korea? Untuk ada tekstnya di bawahnya Ya, apapun saya akan berjalan-jalan lebih cepat Jadi, saya akan berkumpul di kolaborasi yang berkumpul di kolaborasi yang berkumpul di kolaborasi Fans di Indonesia juga pasti Haaah Aku cinta Indonesia Heeey Aku cinta Indonesia Haaah Haaah Terima kasih Kau kalau aku gak imut ya gini-gini ya? Kau orang imut ya? Haaah Tapi, kau Aku yakin kau Jalan ikhye itu Kau yakin Jalan ikhau Hehehe Pronatnya susah ya? Baik Baik Yonkyo Jonkyo Jonkyo Eh, Meli cantik banget tau kenapa buat yang digituin Tak apa Jodja Tak apa Jodja Terima kasih Sure Oh, aku ada jalan-jalan Oh, aku ada jalan-jalan Oh, aku ada jalan-jalan Yuk, kita dengerin yuk Oh, ada tancenya coy Eh sumpah loh Aku masuk konsentrasi dengerin musiknya Aransemennya Ini aransemennya gimana nih Pakai bahasa Inggris ya tadi Oh ya hakitkan Asik Ini audionya Audio vokalnya gak terlalu banyak efek ya Jadi kita bisa dengar original suaranya Seperti apa ya Aku ingin sebiasa Begitu juga Kan tadi aku bilang kan Ini suaranya Tadi dari Hui udah kedengeran sih suaranya Gak ada efek-efeknya itu Meli juga Bener-bener gak ada efek sama sekali suaranya Tapi ini Keuntungannya adalah Kita bisa tau nih Suara Meli ini beneran bagus atau enggak Dan terbukti dong Suaranya beneran bagus Tanpa efek Di efek lebih bagus lagi Tapi ini tanpa efek aja Udah bagus suaranya Korea dong Meli Ternyata Meli ada bahasa Koreanya Kejutan banget Ini tadi bahasa Inggris Indonesia Korea Jadi tiga bahasa Satu lagu Biarpun anan semennya gak dangdut nih ya Tetep nice Itu tuh Kalo ini ya Aku jujur lihat Pernah beberapa kali Coba Nyanyiin lagu Korea Baca tekstnya Aduh Kacau Gak bisa aku Jadi Bener-bener aku salut banget Buat orang Indonesia nih Apalagi dia bukan K-popers Tapi bisa nyanyi Bahasa Korea itu Ibar kata tuh butuh perjuangan banget Dan aku salut ini Meli Bisa menyanyikan lagu ini Dengan bahasa Korea Buat aku sih Bagus Buat aku ya Pronounsnya aku suka Masih ada Korea-Koreanya tuh Masih ada Nggak Paketip lah Indonesia banget Masih ada Korea-Koreanya tuh Masih ada Gila Ini suara Meli Suara Meli Ini aja Yahweh-nya juga Tadi ada Rambiannya Musiknya gak terlalu kedengeran Tapi Kan ini Kita ngeriaksin suaranya Meli-nya kan Tapi butuh juga sementara musik Cuma Ini gak balance aja sih Maksudnya tuh Output Output yang Rekamannya gak balance doang Musik sama audio vokalnya Tapi mungkin disana Di tempat Performnya Masih audio musik sama Vokalnya masih bagus Kedengeran Cuma ini karena output Di ini aja Di ucupnya ini aja Kayaknya gak balance Tapi aku suka suara Meli-nya Bener-bener kedengeran Jadi kita jelas Dengar suara Meli-nya Woh Hei dangdutnya keluar Hei Huy-nya bahasa Indonesia juga Doang Ini beneran namanya kolaborasi Bukan Huy-nya doang Nyanyi bahasa Indonesia Tapi Meli bahasa Korea juga Ada bahasa Inggrisnya juga Terus ada harmoninya juga Salud juga sama Huy-nya Yang bener-bener Gila ini Tiga bahasa Sekaligus Satu lagu Eh harmoninya Huy-nya Kemana-kemana mainnya Main ke bawah Main ke atas Main ke bawah Main ke atas Ngambil harmoninya Itu harus cepet banget Ininya Apa otaknya harus cepet banget Mainnya Terus Harus musikalitasnya juga Harus main banget Ini Hei Pasasnya enak Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Huy Huy Kita tau lah ya Huy memang artis K-pop ya Tapi kan Saat bernyanyi Bahasa Indonesia Itu Harus kita apresiasi juga kan Dan Aku suka banget Sumpah Perubahan Jazz voice Sama Falsetnya Enak banget Habis ini mungkin Aku akan mengulik ini Lagu-lagunya Si Huy ini Kita cari tau Lagunya seperti apa Aku suka Tipe suaranya Melly Tunggu dulu Mohon maaf ya Buat fans-fansnya Huy nih ya Kalau aku gak tau sama Huy ya Karena aku bukan K-popers ya Mohon maaf Tapi jujur Aku suka banget Sumpah Wow Suaranya enak banget Meli Melili Suaramu beneran deh Tanpa efek Enak banget Gak mengurangi Keenakan suaranya Tetep Endol Surendol Tep Endol Kendol Suaranya Meli Asik Pencahnya sekarang Meli yang ambil Bahasa Inggris Gila ini Masa abis Ini beneran abis dong Aku pikir Karena tadi masih panjang nih ya Dari video yang aku dapetin dari Youtubenya Indonesia Mungkin masih ada kelanjutannya itu Ternyata abis Ternyata abis Ya gak masalah deh Kentang sih sebenernya Tapi ini ya beneran Ini di aransemen bagus banget Ya memang unsur dangdutnya Ibarat kata gak ada gitu kan Unsur dangdutnya Cuman lah memang lagu dangdut Tapi Meli Menyanyikan lagu ini Ada sisipan-sisipan dangdut lah sedikit Dimasukin sama Meli Ada cengkok-cengkoknya tadi kan Dimasukin dangdutnya Kalau kita ngasih pure dangdut kan takutnya Ini bukan kolaborasi namanya Kalau pure dangdut Artis kipop nyanyi lagu dangdut jadinya Tapi kan ini bener-bener dirubah semuanya Aransemennya dirubah Terus bahasanya juga dirubah semuanya Cara bernyanyinya juga beda Gak dangdut banget Jadi ya ibarat kata tuh Dangdutnya tuh dibikin semi-semi dangdut lah Yang gak pure dangdut banget Tapi nice sih Beneran aku nice Aku apresiasi setinggi-setingginya ini Mungkin next kita dengerin lagi Meli udah selesai Next tuh ada Avan Ada Vildan Ada Sri Devi Selvi Yama Sama Rara ya Next ya Lima orang lagi kita tunggu Seperti apa kolaborasi mereka Dengan artis-artis kipop ini Kita bakal reaksi Tapi buat kalian semuanya Kalau mau nonton video aku terus nih Subrek dong channelnya Dan loncengnya nyalain Share semua ke sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye